Saya coba singkat, jadi baik itu kalau nanti pansus, panja dan penegakan hukum yang dilakukan, ada beberapa poin, pertama membongkar dan mengusut aliran dana, aliran dana sampai kemanapun. Kedua, membongkar siapa yang menjadi sutradara atau dalang perampokan di balik ini. Saya tidak yakin hanya lima orang ini. Lalu gunakan undang-undang pencucian uang agar uang hasil penjarahan perampokan ini kembali untuk dibayar kepada rakyat, kepada nasabah. Lalu poin berikutnya, meminta tanggung jawab terhadap kelalaian dari pengawas. Dalam hal ini OJK dan mungkin kita lihat lagi lembaga lain yang terkait.